Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, menyatakan pihaknya membentuk tim khusus untuk menyidik kasus dengan pembunuhan karyawan Metro TV Yodi Prabowo. Setelah analisis evaluasi dilakukan, selanjutnya polisi akan kembali melakukan kembali olah TKP. Kabit Humas Polda Metro Jaya mengatakan dari hasil otopsi jenazah yang dilakukan di RS Polri Keramat Jati, ditemukan ada luka terbuka di bagian leher dan dada almarhum. Selain itu, pisau yang digunakan untuk menusuk korban adalah jenis pisau dapur. Sejauh ini sudah ada 12 orang saksi yang diperiksa, mulai dari keluarga, teman, dan rekan kerja Yodi Prabowo. Terima kasih telah menonton!